Intro Ribuan liter minyak goreng kemasan 1 liter ditemukan menumpuk di sebuah gudang di Weleri Kendal. Minyak goreng ini tersimpan di gudang dan belum didistribusikan. Sidak yang dilakukan jajaran Reskrim Polres Kendal dan Dinas Perdagangan Kendal di sebuah gudang di Pantura Weleri menemukan tumpukan minyak goreng disimpan di dalam gudang. Ada sekitar 3.000 botol minyak goreng kemasan 1 liter belum didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Kapolres Kendal AKBP Junior Arifianto mengatakan, ada indikasi penimbunan yang dilakukan distributor ini karena ada sekitar 3 ton yang belum didistribusikan. Padahal biasanya setiap hari ada pengiriman ke pasar sebanyak 1.000 liter. Namun demikian, Kapolres Kendal belum bisa memastikan apakah ini sengaja ditimbun atau memang belum disalurkan. Pihaknya akan dalami lebih lanjut indikasi ini karena kalau melihat pasokan cukup banyak sementara di pasaran masyarakat kesulitan. Kepala Binas Perdagangan juga dari Kepala Binas Perdagangan mengadakan sida gabungan di beberapa distributor. Dan di salah satu distributor di sini kami lihat ada indikasi terjadinya penimbunan. Karena stok yang ada ada sekitar hampir 3 ton minyak. Dan kami akan cek dan teliti kembali ada penerbangan lebih lanjut apakah memang ada indikasi penimbunan atau tidak. Karena DO ini ada keluar setiap hari, banyak orang-orang seribu. Namun tadi ada keterangan sementara dari karyawannya bahwa 6 hari belakang kemarin sampai dengan hari ini belum ada penerbangan. Namun kami akan dalami lebih lanjut apakah ada penimbunan yang memasakkan masyarakat untuk memang menjadi penimbunan. Ini temuan baru dikendal ya? Ya, selesai ini temuan baru dikendal. Namun kami tetap akan melakukan penerbangan lebih lanjut adanya indikasi penimbunan ini. Pihak distributor sendiri berdali setiap hari melakukan pengiriman ke sejumlah pasar. Sementara saat melihat pasokan di gudang lainnya, Polreskendal tidak mendapati penimbunan karena pasokan yang ada sedikit dan segera didistribusikan. Dari pabrik saat ini belum lancar, karena kirimannya masih sedikit menurut saya, karena tidak sesuai dengan rata-rata. Untuk permintaan ini masih banyak? Masih banyak. Tapi untuk yang sisa di gudang ini mas, cukup gak untuk pasokan untuk berapa hari? Kalau cukupnya ya enggak pak, karena ini paling ada dua pasar dah selesai. Sudah selesai, itu cuma untuk dua pasar saja ya? Biasanya berapa pasar mas? Kita kabur terkendal, kita semua suple. Suple ya, jadi cuma untuk kecukupan dua pasar saja ya? Sidak di gudang ini dilakukan untuk memastikan stok minyak goreng tersedia, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mencari minyak goreng. Indikasi penimbunan di gudang di Waleri ini kemungkinan sudah dicabutnya subsidi pemerintah, dan minyak goreng dijual dengan harga eceran tertinggi mencapai 23 ribu rupiah per liter. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU.